Intro Telak tanpa bertele-tele, menak imbu POKA WBUMN yang pencih pemerintah segera keluar Ditulis oleh SRD, dilansir dari Sewer.com Radikalisme di tubuh BUMN bukan barang baru lagi Bahkan ada sebuah survei yang menyebut bahwa sekitar 15 hingga 20 persen pegawai BUMN sudah terpapar oleh paham radikal Angka tersebut berpotensi meningkat Jika pemerintah tidak segera mengatasinya, pemerintah harus segera melakukan sesuatu agar fenomena ini tidak menjalar luas dan mengerongrong negara ini Maka dari itu, Presiden Jokowi sudah tepat mengangkat Erik Thohir untuk mempersihkan peni-peni radikalisme yang bersembunyi di BUMN Dan juga mengangkat Fahrul Rasi sebagai menteri agama yang memang khusus ditugaskan untuk memperantas radikalisme di negara ini Fahrul Rasi meminta pegawai BUMN yang membenci pemerintah segera mundurkan diri Fahrul mengatakan masih banyak orang yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa lewat BUMN Saya di BUMN, saya bilang kalau BUMN ini ada yang membenci pemerintah keluar dari BUMN BUMN tidak butuh Anda Anda digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat Mewakili pemerintah bukan menjelekkan pemerintah Kalau Anda menjelekkan pemerintah keluar dari BUMN Ada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang ingin masuk ke sini Kata Fahrul Fahrul juga meminta jika ada pegawai BUMN yang tidak menghormati bendera untuk diperiksa Jika memang tidak bisa dipindah, dia meminta pegawai tersebut dikeluarkan Saya katakan tegas saja, kalau ada yang tidak menghormati bendera Tidak menghormati lagi kebangsaan Indonesia Raya Saya langsung memerintahkan periksa dia Kalau dia tidak bisa dipindah, keluarkan Banyak orang yang menunggu untuk masuk jadi pegawai, katanya Setuju dengan pernyataan Menteri Agama Kalau memang tidak suka dengan pemerintah dan tidak senang dengan negara ini Tolong jantan sedikit, keluar saja jangan makan gaji dari negara ini Negara menggaji mereka, tapi menjelek-jelekkan pemerintah Kalau mereka tidak digaji, mereka bisa apa? Mereka ini adalah pengecut, benci pemerintah, tapi masih mau duitnya Tolong intropeksi dululah Kalau memang jantan, akui terang-terangan Lalu keluar dari pekerjaan Keluar juga dari negara ini Tinggal di negara yang menurut mereka paling pas Negara ini juga tidak butuh orang-orang yang menjadi duri dalam daging Bahkan parasit Mereka ini ibarat bekerja di sebuah perusahaan Menjelek-jelekkan atasan dan mencemari nama baik perusahaan Tapi di sisi lain, masih bermuka tembok Tak tahu malu menerima gaji Kalau memang jantan, segera resin Kalau benci, jangan tanggung-tanggung Sekalian benci semua aspek yang ada kaitannya dengan perusahaan dan atasan Kalau dikasih duit, tapi tetap terima Itu namanya munafik Atau mereka ini berat menantu yang numpang makan dan tidur di rumah mertua Tapi di luar menjelek-jelekkan mertuanya Ya dibuang saja Kembali saya katakan Dalam hal-hal ini, kita gak usah memberikan ruang Tegas saja Bahwa Anda mau sama-sama kita menegakkan NKRI Atau Anda musuh dalam selimut Kalau musuh dalam selimut, silahkan Anda keluar Banyak orang lain yang siap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia Kata Fahrul Saya setuju dengan pernyataan Fahrul Bagi yang bandel apalagi radikal Silahkan pecat saja Untuk kapan negara memelihara orang-orang seperti ini Kalau pola pikirnya ingin merongrong negara dan terobsesi dengan kafling surga Masih banyak generasi muda Indonesia yang pintar dan unggul Yang setia kepada NKRI dan Pancasila Pegawai PUMN adalah bakti negara dan harus beru pemerintah Kalau tidak, keluarkan dan pecat Karena masih banyak yang akan mengerti dengan cinta dan menganut konsep NKRI harga mati Memang sungguh memalukan Pegawai PUMN yang mentalnya seperti ini Uang gajinya mau, tapi tidak menghargai negara yang telah menggaji Sepatutnya mereka mengundurkan diri untuk selanjutnya bisa jadi pedagang Misalnya jualan gorengan atau ayam penyet Jadi mereka bisa bebas selayaknya bos Bagi yang masih tidak paham dengan maksud menteri agama Coba kalian yang sudah bekerja di perusahaan swasta Silahkan membanggang atau menjelek-jelekkan perusahaan Saya mau lihat kalian tahan berapa lama sebelum akhirnya dipecat Berbuat sesuatu yang merugikan perusahaan Bisa berakibat fatal karena perusahaan tidak akan mau dikaitkan dengan kalian Yang bisa merusak nama baik perusahaan Kasarnya parasit harus diperantas titik Bagaimana menurut Anda?